iya oke salam depo gak pernah video waduh balik lagi bareng hari ini guys kali ini kita mencoba membuat price prediction daripada WNXM ya guys ya wow dengan jurus rahasianya mutan meetup dan staking premia ya guys ya wow inilah yang membuat keyakinan gitu ya para retail gitu kemana WNMX ini ya guys ya wow 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 itunya cukup lumayan cepat sih padahal baru kemarin gitu ya kemarin di 4 November sekarang 5 November gitu hasilnya sudah mulai kelihatan ya guys ya walaupun masih terlihat sideways gitu ya guys ya yaudahlah tanpa basa-basi langsung kita bikin aja price prediction-nya BTW dulu itu pernah sempat pernah sempat ya guys ya itu mencapai sekitaran 7 juta ya ini guys ya ngeribet emang yang namanya dunia perlistingan gitu ya lalu kembali dam gitu sampai ini sampai jadi semuat gini dan sekarang posisi ada di sekitaran 959.000 ya guys ya kalau ditanya bisa buang apakah bisa nih bank mantul kembali waduh jujurnya kalau bisa mantul apa enggak mungkin saja ini bisa saja tapi ada yang tahu juga ya guys ya waduh namanya juga marketing ya harus selalu yang namanya wait and see ya guys ya kalau nggak dipantau ya kalau nggak sangkut ya cuan pilihannya cuma dua gitu ya mau sangkut apa cuan gitu ya kalau buat prediksi terdekatnya mungkin memang di sini memang tampak seperti masih 2 Cengisnya cuman yang perlu diperhatikan disini daripada koin UNMX ini sendiri BTW support kuatnya itu sekarang ada di sekitaran 57.000 yang bisa cukup jauh lah ibaratnya lah ya kan dan posisi sekarang ada di 95.000an gitu dan yang harus tembok tebal yang harus dilewati agar mampu untuk rally kembali itu ada di sekitaran sini guys ada di sekitaran 110.000 120.000 ya guys ya 110.000 120.000 ya guys ini untuk tepi terdekat semisal kelanjutan albumnya itu masih masuk akal gitu ya nah apabila ketembus nih guys apabila ketembus nih di sekitaran 140.000 karena 110 120.000 dan 140.000 nah disini itu harus yang namanya kuat dulu guys harus benar-benar bentuk support kuat dulu baru bisa kan dia melanjutkan kenaikannya ke 200.000an ya guys ya ingat sekali lagi ini harganya rupiah ya nanti bisa dikonversi sendiri ke harga dolar gitu ya berarti kan mentoknya nih target price-nya jika dia masih dalam keadaan puluhan gitu ya kan berarti sekitaran 10 dolar nah kalau ditanya buang apakah 20 dolar bisa tidak buang nah untuk 20 dolarnya ane rasa antar dulu ya karena dia harus benar-benar kuat gitu di harga 200.000 ini nah semisal udah jebul yang ada yakin 20 dolar juga istri lagi sih ya Nah tapi untuk all time high yang minor-minor ini yang mungkin belum lagi sih ya Nah mungkin segitu aja dah price prediction berdukunan dari aneh ya guys ya jadikan ini dibanding diskusi jangan sebagai jangan menjadikan sebagai patokan gitu tetap lakukan analisa ulang analisa pribadi ya guys ya disclaimer on Dior ingat ya guys ya dengan slogan kita apa salam nyangkut terus Uuuuuhh